Intro Yo guys, Victus series dari HP konsisten ya ngasih rilisan di price point yang tergolong-jangkau untuk kategori laptop gaming yang hari ini gue mau bahas adalah HP Victus 15 kali ini gue mau bahas tentang yang ada di depan gue ini Victus 15 terbaru dengan spek kekinian seperti Intel i7-12700H kemudian dikombinasikan dengan RTX 3050 dan juga layar 144Hz laptop ini dibanderol dengan harga Rp 16.999.000 alias kurang lebih Rp 17 juta performa yang bagus, desain yang sleek dan juga overall experience gaming yang solid adalah janji yang ditawarkan oleh laptop yang satu ini gue Satish and this is K2G kita lihat apakah HP Victus 15 ini bisa mendeliver janjinya kalau ada satu hal yang rada membingungkan dari seri Victus 15 di tahun ini adalah opsi variannya yang begitu banyak nih, kalau di Tokopedia-nya HP Indonesia Victus 15 ada beberapa konfigurasi spek ada yang harganya Rp 14 juta yang Rp 15 juta ada dua varian yang gue coba ini yang Rp 17 juta dan tertingginya di Rp 17,5 juta jangan lupa, lagi ada cashback 5% up to Rp 1,5 juta kalau kalian belanja Victus 15 series di situ kita mulai dengan spek penting unit gue dulu deh biar kita semua nggak penasaran unit gue ini punya kode FA03x8TX prosesornya Intel Core i7-12700H yang merupakan bagian dari 12-gen Intel Core i7 prosesor GPU-nya sudah Nvidia GeForce RTX 3050 laptop GPU RAM-nya 8GB, satu keping internal storage-nya 512GB NVMe M.2 SSD layarnya IPS 15,6 inch Full HD dengan refresh rate 144Hz terus baterai-nya 70Wh kita mulai dari desainnya gue selalu suka desain seri Victus karena punya look yang gahar namun nggak terlalu mencolok mata seperti beberapa laptop gaming lain look-nya itu berasa mature aja dewasa gitu loh kalau dibawa ke situasi profesional buat kerja nggak bakal terlalu mengundang perhatian lah bodi luarnya punya smooth matte finish berwarna mica silver dengan logo Victus yang reflektif ventilasi airflow-nya ada di belakang dan di bagian bawah laptop walaupun jelas ya, ini nggak ringan tapi soal berat Victus 15 masih manageable untuk ukuran laptop gaming di sekitar 2,3kg dalam keadaan terbuka feel low key minimalis tadi masih gue rasain dan gue suka di sekitar layar bezel kiri dan kanan cukup tipis atas just oke karena memang harus housing kamera 720p-nya bagian bawahnya tebal banget dan ada logo Victus di tengah keyboard-nya punya numpad sehingga harus menggeser letak touchpad ke kiri supaya center dengan bagian utama keyboard-nya gue selalu butuh membiasakan diri ya ketika menggunakan laptop dengan layout begini secara jatohnya nggak center justru dengan keseluruhan body dan layar laptop-nya sepele sih cuma ya sering aja gue touchpad-nya sendiri punya area yang luas serta responsif dan akurat enaknya juga pakai laptop segide gini ya punya keyboard dengan traveling distance yang pas feel ketika dipres juga pas untuk gaming session malam-malam keyboard-nya udah ada backlit namun sayangnya cuma punya satu tingkat kecerahan urusan port cukup lengkap ya dengan 1,5 Gbps USB-C 2,5 Gbps USB Type-A port LAN HDMI 2.1 dan 3,5 mm combo jack nggak lupa ada SD card leader juga nih di sebelah kanan beberapa hardware lainnya langsung gue jelasin sembari gue experience gaming dan nge-benchmark Victus 15 ini deh ya simpelnya gaming di Victus 15 ini adalah kita nggak akan punya masalah sama sekali main game-game kompetitif kayak Valorant yang relatif ringan secara kebutuhan spek dan punya kemampuan untuk memainkan game-game triple A dengan settingan medium high tergantung gamenya juga di Valorant gue bisa dapet rata-rata 120 fps dengan settingan high zero starter pula dan jangan lupa zero screen tearing berkat V-Sync On yang bisa menghasilkan fps tinggi berkat layar yang udah 144Hz aiming jadi akurat nggak ngambang juga masuk ke game triple A kayak Cyberpunk dengan settingan preset medium dengan resolusi Full HD gue bisa dapetin 33 fps di built-in benchmark tool-nya kita pun bisa memanfaatkan teknologi DLSS dari Nvidia yang benar-benar berasa peningkatannya di sini dengan settingan DLSS quality gue bisa mendapatkan 56 fps mantap di Assassin's Creed Valhalla dengan settingan default medium Victus 15 masih bisa dapet rata-rata 54 fps di game yang lebih ringan kayak Horizon Zero Dawn tanpa DLSS gue bisa dapet 58 fps dengan default preset original di luar soal performer yang udah cukup bagus sebetulnya ada satu hal yang kurang maksimal ketika gaming di Victus 15 speakernya walaupun udah tune by B&O soundnya terdengar tipis kering dengan bass yang nggak terlalu berasa dengerin nih selama ini gue jadinya gaming dengan menggunakan headphone supaya lebih asik aja lah buat yang penasaran hasil beberapa benchmark yang udah gue jalanin nih mau gue dilihat gue juga sempat jalanin 3D Mark Time Spy stress test selama 3 kali berturut-turut dengan hasil yang stabil di 98% artinya minim throttling nih berkat performa cooling yang baik juga dengan raw power kayak begini pasti ada yang wondering ketika dipakai untuk kegunaan selain gaming gimana well gue nggak banyak pakai buat ngedit sih disini pas gue tes jelas power segini udah lebih dari cukup buat ngedit di Premiere Pro ngedit video 4K dengan lumetri color bisa pre-render playback lancar di full resolution cuman kalau udah ada grafis kita butuh kecilin hingga setengah render quality-nya supaya lebih maksimal kayaknya kita harus update RAM-nya deh RAM 8GB-nya ngepas banget soalnya apalagi buat pre-render playback di After Effects gitu untuk kualitas dari kamera 720p di depan ya ini tipikal dari laptop atau laptop gaming pada umumnya harus bener-bener cari pencahayaan dari depan yang proper seperti ini di depan tuh ada kaca dan cahaya dari outdoor saran gue sih kalau kalian mau pakai buat streaming supaya lebih proper ya invest di webcam yang kepisah untuk performa baterai dipakai normal non-gaming bisa dapat 8-9 jam kira-kira menurut HPC bisa 10 jam lebih untuk full video playback kalau gaming sih gue gak ngetes ya karena selalu nyolok ketika nge-game oh iya gak lupa dengan pembelian laptop ini kita udah dapetin Microsoft Office Home and Student 2021 dan juga warranty accidental damage protection selama 2 tahun mantap terakhir gak ada fitur biometrik security di Victus 15 ini oke itu dia HP Victus 15 dengan Intel i7 12700H ditandem dengan RTX 3050 menurut gue dengan harga yang ditawarkan ditambah dengan diskon yang gue sebutin tadi di depan laptop gaming seri mid ini sangat worth it untuk kalian jadikan pertimbangan ya soalnya laptop yang satu ini udah menggunakan prosesor Intel generasi terbaru yang udah improve jauh dari gen 11 yang kurang oke kemudian GPU nya juga udah cukup bahkan buat melahap game triple A sekalipun kemudian dipake di professional setting juga oke banget karena desain yang gak norak sama sekali tapi jangan lupa ya saran mengenai RAM yang udah gue sampaikan tadi oke sekian aja video dari gue kali ini gue Satish and this is K2G tunggu racun-racun kami yang berikutnya bye guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax